Rusia semakin garang lantaran memiliki rudal balistik antarperlua atau ICBM yang paling baru. Dengan kemampuan rudal ICBM ini, Rusia akan melintai perairan musuh. Tentanya rudal nuklir ini dipulai memiliki tingkat akurasi dan resisti yang paling murid. Rum tersebut disampaikan oleh Kementerian Pertahanan Rusia. Halo Sobat MT, bagaimana kabar Anda? Pastinya sehat selalu ya? Masih bersama Anin yang akan mengepas tuntas fakta dan berita terbaru mengenai dunia militer yang ada di seluruh dunia. So pastikan kalian tetap stay tune terus di Youtube channel Militer TV. Dan jangan lupa, klik like, subscribe, serta aktifkan notification-nya biar kalian gak ketinggalan update berita terbaru dari Militer TV. Berita baru-baru ini bikin heboh mengatakan niat Malaysia yang ingin bergabung dengan BRICS. Salah satu anggota BRICS, China bahkan mendukung upaya Malaysia untuk bergabung dengan blok tersebut. Perdana Menteri Malaysia, Anwar Ibrahim, sudah mengirim surat permohonannya ke Rusia pada hari Minggu 28 Juli. Tapi sebelum Malaysia, Indonesia sejatinya lebih dulu ditawari untuk bergabung dengan organisasi itu. Tepat pada Agustus 2023, Presiden Jokowi diundang oleh Vladimir Putin dan Xi Jinping untuk datang di KTT Johannesburg. Pada kesempatan itu, Indonesia diminta bergabung dengan BRICS. Namun sepertinya yang kita tahu, Indonesia tidak mengindahkan ajakan itu dan memilih bergabung dengan organisasi lain. Indonesia memutuskan bergabung dengan OACD, Organization for Economic Cooperation and Development. OACD adalah organisasi yang dibentuk pada 1960 oleh negara Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada. Memiliki tujuan yang sangat jelas, bermaksud mempererat kerjasama di bidang ekonomi dan pembangunan. Alasan Indonesia tidak mengiakan ajakan BRICS sangat jelas untuk menjaga cita-cita non-blok. Karena BRICS dipersepsikan sebagai organisasi anti-barat. Apalagi Indonesia masih dipandang sebagai negara yang lebih condong timur, sebagai sejarah kepemimpinan Soekarno. Belum lagi selama masa kepemimpinan Jokowi, Indonesia lebih dekat dengan Cina, terutama di bidang ekonomi. Cina juga membeli banyak hasil tambang Indonesia, seperti 2,3 juta ton veronikel panduan besi dan nikel, yang merupakan bahan baku baja, tahan karat senilai 6 miliar USD pada semester pertama tahun 2022. Bahkan penjualan itu merupakan 91 persen dari keseluruhan impor veronikel Cina. Oleh sebab itu, menolak ajakan BRICS adalah cara Indonesia menyeimbangkan kedudukan non-bloknya di mata dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!